Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati dan kami muliakan yaitu Kepala Desa Lubuk Tanjung Kita doakan mudah-mudahan beliau ini diberikan kesehatan, amin Diberikan panjang umur, amin Dan diberikan kemudahan baik urusan dunia maupun akhirat, amin Ya Rabbal, beserta perangkatnya yang saya hormati Ketua Masjid Ar-Rahman Ar-Rahman Desa Lubuk Ar-Rahmani Bibu artinya maha Maha perohman Maha pengasih Menandakan itu adalah orang ciri yang beriman kepada Allah subhanahu Minimal kata Rasulullah bersedekah dengan senyuman Tapi kalau kota amal lewat disenyumi baik kecul Kota amal lewat senyum baik itu Tuhan Makanya kota amal itu jangan dibuat namanya sedekah Kalau sedekah lewat senyum baik itu Namanya impak Yang kami hormati orang tua kami yang ada di depan ini Bapak-bapak, ibu-ibu, para toko masyarakat, toko adat Semuanya anak-anak yang kami sayangi Semuanya yang tidak bisa saya bukan sehapur satu Bagaimana kabarnya Bapak-Ibu harus sekalian sehat? Alhamdulillah Coba kalau saya tanya apakah sehat atau tidak Apakah sehat? Maka jawabannya sehat, sehat, sehat Alhamdulillah Allahuak Apa kabar Bapak-Ibu, sehat? Allahuak Bapak-Ibu, dari sekalian, rohimakumullah Mengawali tausia pada kesempatan ini Saya mengajak untuk kita sama-sama berintropeksi pada diri kita masing-masing Sesuai dengan kalimat ajakan dari ketua masjid ini Apakah tingkat kualitas iman yang ada di dalam hati sanubari kita Selama ini semakin lama semakin bertambah Ataukah biasa-biasa saja selama ini La tua, la bana, la becucung Bahkan la becicit Kebila isa ketinggalan Kebila maghrib kemalaman Kebila zuhur masih di umur Kebila subuh tekatiu di kasur Nyapacan jawab pertanyaan itu adalah diri kita masing-masing Saudaraku Proposal malam ini So, diunilah nak diajukan yang Isro Merat, Udem Isro Merat ini Kita ubah acara Baco Yasein Belum ada Belum ada yang siap Insya Allah Kalau siap itu aku yakin Pak Kades 99,9% Bahkan 100% Belum ada yang siap Maka oleh sebab itu Pada kesempatan peringatan Isro Merat Nabi Muhammad SAW ini Kita tingkatkan kualitas keimanan kita Hanya kepada Allah SWT Apa itu taqwa Melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah SWT Dengan sekuat tenaga Dan menjawi semua yang dilarang oleh Allah SWT Dengan penuh keikhlasan dan kesabaran Yakinlah kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah SWT Allah akan berikan kita kemudahan hidup Kemudahan hidup Kebahagiaan hidup Fit dunia wal akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Hadirin sekalian Rahimahullah Pada malam hari ini Saya ucapkan Yang terucap tertinggi juga Tidak lupa Saya ucapkan kepada Menteri Perhubungan Mana Menteri Perhubungan ini Pak Anton Nah saya sampai ke sini Bapak Ibu Hadirin sekalian Tidak luput dari jasa Daripada kanda kami Anton ini Semalam aku dijemput Dari maghrib sampai kami maghrib di Apa namanya itu Tuan Maghrib di Ranta Di Arambantai Bukan Arambantai Di Rambai Kacau Langsung ke Pendopo Baliklah jam 1 malam Pak Petang ini Sore ini dijemput lagi Maka saya ucapkan terima kasih Kepada kanda kami Anton ini Dan kita doakan Semoga beliau diberikan Kesehatan dan rezeki yang muda Oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Ibu Bapak Hadirin sekalian Rahimahkumullah Peringatan Isra Merat Nabi Muhammad SAW Ini Adalah sebuah peringatan Momen yang sangat besar Yang dialami oleh manusia Akan tetapi Bukan manusia biasa Akan tetapi manusia yang luar Biasa Tidak lain Dialah Yang dialami oleh yang menjadi junjungan kita yaitu baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w maka kita sebagai penganut umatnya kita dituntut untuk memuliakan baginda Rasulullah s.a.w dalam perjalanan Isra' wal-Mirat Nabi Muhammad s.a.w maka kita dianjurkan untuk memuja dan memuji beliau karena beliau adalah yang menjadi teladan bagi kehidupan kita maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa memuji dan memuja Rasulullah s.a.w itu ada sekarang ini bu, nedobu lehagi ada sekarang ini yang ngomongkan selawat itu nedobu lehagi, pedihagi, nyanyi-nyanyi di masjid banyak aliran-aliran sekarang yang melarang daripada memuja dan memuji Rasulullah s.a.w apalagi di jaman sekarang jaman yang sangat maju ini aku ada undangan di suatu daerah waktu undangan itu bapak ibu hadiru sekalian acara pernikahan maka aku bersyukur disini masih banyak tonjimo-jimo tua disini yang sanggup mendidikasikan dirinya untuk menjadi contoh bagi anak-anak kita dan bagi cucu-cucu kita ini masih memperingati Isra Merah Nabi Muhammad s.a.w ketika aku undangan itu bu, karena dunia ini lah kacau balau aku nedobu lehagi undangan aku pas undangan sampai disambut belum masuk bangsa langsung dipisahkan dimana tempat beradu di rumah sebelah itu pas di rumah sebelah masuk acara yaitu selingan acara selingan Ustadz kamu disini dulu katanya jangan dulu masuk panggung karena ada acara khusus Najiku acara video ini khusus kamu jangan masuk panggung katanya di daerah ini menjaga etika nanti youtube aku itu di katup nah setelah acara resmi itu acara apa hiburan sebelum resmi itu dimulai kukina ibu ya pedio acara pedio so aku juku nedo diajung masuk sepanggung nih kukina ibu ku intip di jendela itu pas naik itu dipanggil oleh ketua daripada hiburan tadi MC kepada ya itu katanya anggota SKT kami persilakan untuk menyumbangkan sebuah lagunya bersama-sama ya kuku pedio so SKT itu SKT itu pedio kan satu kukina ibu nyala tuwa-tua itu tetu lagi di wak nih kan nyala berjalan lagu kira itu naik panggung tadi pas naik panggung tadi kukina ibu kepada grup anggota SKT kami persiakan untuk menaiki panggung dan kepada adik-adik biduan kami persilahkan naik panggung nah kataku masih sempat puluh jemut tua ini manggil biduan dipanggil abu biduan tadi nyanyilah dia di pucuk panggung tadi sengginya nedo kruan itulah gerobak bogok sapi gilo nyanyi tadi nedo kruan ulu ngailen nyoyoget tadi mbak itulah sapi gilo nedo menmati biduan tuanya sesak nafas pas laude macara bapak ibu hadirin sekalian kutanyakan ini menjadi contoh yang buruk kataku pak pedionian sesak teo kepanjangan nanya nah ustaz nedo tau katanya di dusun ustaz jiku kate pedio sesak teo skt itu adalah serikat kanji serikat tuo tuo gatau serikat kanji tuo skt nah jiku gawat dusun ini jemut tuo tadi kumpul kan jemut tuo tadi nah kini katanya ustaz karnolah banyak perubahan karnolah kruan dengan menantunya dikruani pulau dengan cucung cucung kini katanya skt itulah berubah namanya jiku pedio namanya kini portugal ya jiku kalu ronal messi apa siapa portugal real madrid jiku pedio seportugal ya ustaz nedo pulau kruan kan seportugal adalah persatuan tuo tuo gatal nah ini kacau balau kataku nah alhamdulillah saya lihat disini ibu-ibu bapak-bapak masih mendirikan contoh mendidikasikan dirinya untuk mencontohkan kepada masyarakat bahwa inilah desa lubut tanjung yang senantiasa menjunjung baginda rasulullah sallallahu alaihi wassalam maka kita puja dan puji sallallahu ala mu'amad salallahu alaihi wassalam salallahu alaihi wassalam salallahu alaihi wassalam salallahu ala mu'amad salallahu alaihi wassalam nah isroh mi'rat isroh artinya berjalan malam mi'rat artinya naik yang setinggi tingginya jadi isroh itu adalah perjalanan di waktu malam kalau mi'rat itu naik ke naik itu ke pucuk apa ke bawah naik setinggi tinggi tingginya nah maka mulai malam ini bapak-bapak silakan diamalkan kalau kamu nak ngelua rumah pamit ngejemah rumah nak kemana kak nak isroh apa pak nak is nak isroh tadi nedekruan apakah nak nyulap apakah nak main remi ya apakah nak undangan yang penting malam ini mulai diamalkan istilah itu nak kemana pak nak isroh berjalan mah makanya kalau ada lanang nak ngelua malam terus itu namanya isroh mi'rat naik setinggi tingginya nah kalau naik setinggi tingginya berarti isroh tadi naik setinggi tingginya kalau bapak-bapak ngomong bu mi'rat artinya nak naik artinya naik setinggi tingginya siap-siap dibuka amun dibawa buka dogo bu mi'rat artinya nak naik nak naik jadi isroh artinya berjalan mi'rat artinya naik nah isroh mi'rat ini terjadi pada rasulullah sallallahu alaihissalam ketika rasulullah sallallahu alaihissalam masih berada di kota me 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 ya ada di kota me me nah isroh mi'rat perjalanan yang ditempu oleh rasulullah sallallahu alaihissalam ini seperti gomalam dari masjidil haram menuju masjidil aqsa kemudian naik dari masjidil aqsa langit 1,2,3,4,5,5,7 sampai seterusnya sidratul mentaha sampai naik lagi ke mustawa lalu berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala ditempu dengan waktu yang sesingkat-singkat maka isroh mi'rat ini kalau kita masukkan kepada akal dan pikiran kita ini nedoka nyambung ini bukan makanan akal pikiran ini adalah makanan iman ya maka diistilahkan oleh para ulama bapak ibu hadirin sekalian bahwasannya isroh mi'rat ini bagaikan gajah nak dimasukkan ke dalam lubang jarum baca nedoka gajah nak dimasukkan ke dalam lubang jarum baca nedoka ini bukan lagi makanan akal ini adalah makanan iman kepada Allah subhanahu akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkendak maka ayat itu diawali dengan kalimat subhanahu mahasuci'am tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ala kulih syai'in kodir kira-kira kalau jemuh belum ada ilmunya berangkat dari pagar alam naik apa namanya berangkat dari pagar alam menuju kota Jakarta sampai dalam waktu 45 menit atau sampai dalam waktu sejam masuk akal nedo dari pagar alam menuju Jakarta sejam sampai nedo kalau berjalan nedo akan tetapi kalau sudah ada ilmunya berarti apa naik naik pesah begitulah isra' me'rat sallallahu alaihi sallam itu kejadian itu dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menghendaki maka tidak ada yang tidak mungkin maka ada lagi bapak ibu hadir sekalian adanya nak ngetes ngetes ustaz katanya makmano tahlilan sampai nedo adanya nanyol itu yasinan sampai nedo dimasukkan ke dalam isra' merah ini diumpamakan kalau tahlilan yasinan itu ustaz sampai nedo aku keruan dia mau tanya itu dia mau kati ilmu aku jawab pun nedo pulang ilmu anunian kato aku aman kaban nedo percaya mati aku dah kawan mako keruan sampai kalau jemuh yasinan seminggu sekali kalau jemuh yasinan sampai 40 hari 40 malam aku yasinan 100 hari aman nedo sampai kaban balik nah itulah itulah jawab aman nas nyone dan sampai balik nah itu nah maka oleh sebab itu isra merat ini adalah makanan iman nah makanan iman ini untuk menyerap daripada perjalanan baginda rasulullah sallallahu alaihi sallam ini harus punya ilmu kalau kita tidak punya ilmu maka untuk menyerap ilmu pengetahuan isra merat yang sangat penting terjadi ini sejarah turunnya yaitu sholat lima waktu ini maka kita tidak akan bisa memecahkan daripada permasalahan ini nah isra merat ini terjadi ketika rasulullah dalam suasana kesedihan mengapa sedih karena paman dan istrinya meninggal dunia yang inilah menjadi garda terdepan membantu perjuangan baginda rasulullah sallallahu alaihi wassalam siapa namanya anak-anak nama istri rasulullah yang ibung di jah wak di jah coba abdul lana mayah nyah aminah abdul mu abu talib di jah dari kurais ternama inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka yang penuh suka duka itu aman anak-anak itu kunci ajak nyanyi ini masih diajak nyanyi rukun islam apa anak-anak coba rukun islam itu ada yang wajib dikerjakan sahadat yang pertama tiap hari di ucapkan sembahyang puasa yang kedua jumlahnya ada lima tiap hari pasti ada sehari dan semalam puasa yang ketiga pada bulan ramadhan tiap tahun tiap tahun ada berpuasa sebulan berzakat yang keempat bagi orang yang mampu tiap tahun pasti ada bagi orang yang mampu berhaji berhaji yang kelima bagi orang yang mampu tiap tahun pasti ada setahun seumur hidup sekali amin amin ya rabbal amin maka pak nyanyian nyanyian ini akan membawakan kita untuk mudah menghapal contoh kisah rasul tadi bapak-bapak jauhnya di dapal maka harus dinyanyikan jadi nyanyian nyanyian yang terpenting ini kita ajarkan kepada anak-anak maka sejak kecil ia tahu siapa nama baginda rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi amin ditanyakan kita pelajari tanyakannya kelepak kades sebab anak inilah pintar bapak katanya nabi itu lahir di tahun gajah itu nabi tahu alasannya ya bu nabi tahu alasannya katanya angka nabi lahir di tahun gajah karena dia nabi lahir di tahun kambing selagat itu namanya nah itu nyanyian yang bermanfaat singkat cerita karena waktunya ini malam berapa jam tadi katanya tadi tiga jam berapa bu berapa mokonnya ngesal berapa kalau anunimara dua jam katanya tadi sejam amun sejam anjam aku inilah setengah jam setengah jam lagi nah jadi isra merah nabi muhammad s.a.w. itu terjadi ketika istrinya telah meninggal dunia ya pamannya meninggal dunia kemudian dengan di waktu kesedihan itulah Allah s.w.t memerintahkan kepada malaikat jibril untuk menyemput baginda rasulullah s.a.w. diangkat yaitu menemui Allah s.w.t diangkat rasulullah menembus langit pertama sampai ketujuh bertemu dengan para nabi dan rasul ini kalau jajai panjang satu dua tiga bertemu nabi dan sampai langit ketujuh kemustawa maka diajaklah malaikat jibril untuk menemui Allah s.w.t ketika diajak menemui Allah s.w.t malaikat jibril itu tidak berani untuk ikut kepada baginda rasulullah s.w.t mengapa tidak ikut dikarenakan tidak mendapatkan izin dari Allah s.w.t maka rasulullah s.w.t itu langsung menghadap Allah dalam sendiri dan ketika bertemu dengan Allah s.w.t rasulullah s.w.t berucap attahyatul salawatun maka dijawab oleh Allah s.w.t assalamualaika warahmatullahi warahmatullahi keselamatan atas engkau wahai nabiku akan tetapi rasulullah tidak mau untuk keselamatan pribadinya rasulullah langsung memohon kepada Allah s.w.t assalamualaika hissa keselamatan untuk umatku yang soleh dan soleh makanya kita bersyukur menjadi umat rasulullah s.w.t karena kita telah didoakan oleh rasulullah langsung berhadapan dengan Allah s.w.t maka bersyukur kita maka hendaknya rasa syukur kita ini kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melaksanakan perintah Allah s.w.t melalui Nabi Muhammad s.w.t yaitu perintah salat lima lima puluh waktu lima puluh waktu sanggup tidak salat lima puluh waktu anak-anak sanggup nedo kalau sanggup lima puluh waktu hebat ya kalau sanggup lima puluh waktu hebat apalagi di zaman sekarang ini dikit-dikit hp dikit-dikit mau tidur hp sudah tidur hp mau makan hp sudah makan hp seharusnya diajarkan oleh rasul oleh rasul lah diajarkan kalau mau makan kita berdoa Allahumma bariklana rozaktana azah banat aku yakin mamangan disini apalgalo sebab cucu apalgalo doa makan kalau anak-anak sekarang mau makan seharusnya dia membaca Allahumma bariklana pima wakinah azah kalau anak-anak sekarang semuanya dikit-dikit hp dikit-dikit sel dikit-dikit selfie dikit-dikit tik-tik dikit-dikit hp dikit-dikit mau tidur hp bangun tidur mau sekolah hp pulang sekolah mau ee itulah sekarang dikendalikan oleh hp nah maka oleh sebab itu bapak ibu ada sekalian hp itu anak-anak kita ini harus dikontrol ibu-ibu senang main hp bu senang main hp kalau megang hp itu tidak punya ilmu pengetahuan maka hp itulah yang akan membawa aib dalam kehidupan rumah tangga nah bebantah pas bebantah mulailah tuan diposting ayy aku nemak tegagalau nge lanang itu nyesal pulau aku crek kirim lewat facebook banyak nedo nyulu itu banyak nedo nah jadi hp itu harus dikendalikan kalau jemuh dibadah kami itu pak kades jemuh dibadah kami itu lanang-lanang ini empa tua empa muda banyaknya main slut main slut main hp katanya itu kan ama disini aku yakin nedo badah kami banyaknya nedo kruanagi ngegawe adobain nyaka sinyal naik gerobok nyaka sinyal maka harus dikendalikan dikendalikan nah kembali kepada tadi isra merat nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam 50 waktu itu atas kebijakan kebijakan bertemu dengan para nabi dan rasul khususnya kepada nabi musa yang paling sering untuk mengajukan kepada nabi muhammad wahai muhammad 50 waktu itu tidak akan sanggup umatku telah dicoba dengan umat-umatku terdahulu yang badannya kekar kakinya besar tidak mampu maka nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam memohon kepada Allah lagi sampai berulang kali karena cintanya kepada umatnya sampai sembilan kali maka bersisalah tinggal 5 tinggal 5 waktu nah 5 waktu ini ketika rasulullah pulang lagi bertemu lagi dicegat oleh nabi musa wahai muhammad bagaimana kabarnya apa perintah Allah ini wahai nabi musa perintah Allah itu tidak lain menyuruh umatku untuk melaksanakan sholat lima nah ternyata dan ternyata bapak ibu hadirin sekalian apa yang telah dikatakan oleh nabi musa alaih salam banyak jemoh nedo sanggup sembahyang lima wak bukan jemoh sini jemoh dibadah kami jemoh dibadah jemoh dibadah nah bukan jemoh sini jemoh dibadah kami banyak nedo sanggup melaksanakan sholat lima waktu ya padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat lima waktu itu diperhatikan dalam surat al-munabikun ya ayuallazina amanu latul hikum amwalukum wala'auladukum ansikrillah apa-apa yang kamu miliki anak harta dan lain sebagainya itu jangan sampai melalaikan kamu dari mengingat Allah subhanahu maka cintanya kita kepada anak cintanya kita kepada cucu cintanya kita kepada harta dan dunia kita itu jangan melebihi cinta kita daripada Allah dan Rasulullah s.a.w ketika kita mencintai dunia beserta isinya ini melebihi daripada Allah dan Rasulullah s.a.w maka siap siap-siaplah kecewa siap-siap kecewa kecewa karena semua yang apa kita miliki ini berangsur-angsur akan pergi meninggalkan kita yang dahulu Mato kita terang sampai ini umur Pak Kades lakabur belum lakabur belum 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 Bukacu Mato belum kamu mau Bukacu Mato belum senyum mana tambah manis senyum tambah manis hanya walaupun mak manis kabur lo manis amun mengenai duit siapu terang ibu ibu dulu waktu muda bu rambut diuraikan nak mengenai kacau terus besisir dua tiga kalinya antakan undangan empat lima kali ngenti baju ini sesuai pakai ini ini berkacau sedut nyelanya dong langsung tarik langsung ya padahal kata Rasulullah s.a.w. ibu ibu seorang perempuan itu harus berpenampilan untuk memberikan yang terbaik buat suaminya setuju ibu ibu ini pak harus berpenampilan menarik untuk suaminya setuju ibu bapak ini setuju kalau perempuan perempuan istri bapak ini dijadikan menjadi cantik setuju ibu nendak moda li nendak moda makalah ibu ibu nyanyi dikit dikit sebab ibu ini nendak yang sesungguhnya dia nendak terus terang dia lewat lagu itu lagu di malam terpaksa aku pergi jauh darimu tak tahan rasanya terus begini ngapong nendak di urus ini makanya dia nendak cantik mulai lagi dia nyanyi curahkan hati perasaan ku berbakti untukmu makan pagi apa aku siapkan semua mati atau hilang perasaanku atau memang pindah ke lain hati gara-gara nendo diperhatikan ya maka mulai peringatan isra merat malam ini bapak ibu adil sekalian berikan yang terbaik untuk ibu ibu setuju bu berikan yang terbaik untuk ibu setuju bu ibu berani bapak nendo modal nah bapak ibu setelah rasulullah turun turun ke bumi maka diceritakan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang ditemunya yang pertama kali diceritakan adalah kepada abu bakar siddiq radiyallah siapa abu bakar itu ibu abu bakar itu siapa sahabat rasulullah yang mendapat gelar khalifah diantaranya khalifah urrasidin yaitu abu bakar siddiq usman ali dan siapa empat abu bakar usman umar dan ali maka ketika dinyatakan kepada abu bakar siddiq radiyallah maka bapak ibu adiyah sekalian abu bakar sejak membenarkan peristiwa isra merat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maka ia mendapat gelar siddiq apa arti siddiq diper caya nah ketika rasulullah sallallahu alaihi isra merat selesai maka manusia ini terbagi menjadi tiga macam berapa macam bu berapa macam bu tiga anak-anak berapa macam terdiri dari tiga macam golongan yang pertama adalah golongan munapikul golongan apa golongan orang-orang yang munapik yang telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ia tidak membenarkan dari sejarah isra merat yang diceritakan oleh rasulullah maka dia menjadi murtad jadi ini golongan golongan jemaah pembuung jemaah ngelebuk kacang kelebuk minyak angin angin baik nah ini adalah golongan yaitu golongan munapikul kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang yang bertambah imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian golongan yang ketiga adalah tidak lain golongan orang-orang kafir orang-orang yang yang tidak membenarkan dari peristiwa isra merat Nabi Muhammad sallallahu alaihi siapakah mereka mereka lah golongan daripada Abu Jahal Abu Lahab dan dari segala Abu abu mang abu terkecuali abu goso mereka inilah yang tidak percaya dengan sejarah peringatan isra merat yang diberikan oleh rasulullah langsung keterangannya maka seketika itu juga Abu Lahab membuat pengumuman yaitu membuat pengumuman untuk mengumpulkan orang-orang untuk menjebak baginda rasulullah sallallahu alaihi wassalam pahla katanya kita kumpul 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 ketua panitia waktu itu Abu Jahal dikumpul kenal manusia pas dikumpul kenyapak rupanya untuk menjebak baginda rasulullah sallallahu alaihi ditanyakan kepada rasulullah wahai Muhammad kalau memang engkau pernah isra merat dalam waktu yang singkat maka aku ingin bertanya kepadamu berapakah jumlah pintu masjid Nabawi masjid Al-Aqsa karena ini Nabi adalah kekasih Allah berteman dengan para malaikat maka langsung ada dihadapan rasulullah sallallahu alaihi jumlah daripada masjid Al-Aqsa maka orang yang paling sombong pada waktu itu adalah Abu Jahal mengapa paling sombong karena Abu Jahal sudah tahu kebenaran akan tetapi tidak menerima kebenaran hingga tidak mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah Bapak Ibu adri sekalian rahimah kejadian demi kejadian inilah nah pada waktu rasulullah sallallahu alaihi salam terjadi ini maka rasulullah luar biasa terhiburnya ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ditentukanlah pada waktu itu maka sholat ini disahkan menjadi berjumlah lima waktu maka tempat-tempat bersejarah itu tidak lain diperintahkan oleh rasulullah sallallahu alaihi salam kalau kamu berduit kalau kamu kayo kalau kamu menjadi orang mampu maka silakan kalian jalan-jalan berzihara ke tiga tempat yang pertama adalah masjid 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 yang kedua masjid dan yang ketiga masjid bukan ke Bali banyak jalan-jalan ke Bali jalan-jalan ke situ diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka akan bertambahlah keimanan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah 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 walau ilaha ilallah wa allahu akbar hawla hawla wa la kuwata ilah billah il alihil lazim nah bapak ibu masuklah kita pada kesimpulan kesimpulan dari peringatan sejarah Isra' Merat nabi Muhammad sallallahu alaih sallam ini tidak lain adalah Isra' Merat ini adalah yang sangat bersejarah dimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah sholat lima waktu nah mengapa perintah sholat lima waktu ini karena sholat ini merupakan sholat ini adalah kepala dari seluruh amal ibadah mengapa dikatakan kepala amal ibadah karena kepala amal ibadah dikarenakan penentu segala-galanya amal ibadah kita kalau sholat kita itu baik maka akan baik pula segala amal ibadah kita dan kalau sholat kita itu tidak baik maka akan gugur pula seluruh amal ibadah kita puasa kita zakat kita haji kita maka akan gugur dihadapan Allah subhanahu dirikan sholat ketika kalian mendirikan sholat maka kalian bisa mencegah perbuatan keji dan munkar maka sholat ini terpenting dan paling tinggi derajatnya menjadi penghulu dari segala amal ibadah dari cara turunnya berbeda dari cara turunnya berbeda bu 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 oh bu 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 masih masih hidup masih hidup bu sholat 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 ibu sangat penting aku yakin wajah-wajah ibu disini rajin sholat bersinar galo calon-calon penghuni surga calon-calon orang sukses wajah-wajah yang akan berziarah ke makam Rasulullah wajah-wajah yang akan melihat dan datang yaitu berziarah ke Ka'bah amin ya Rabbal amin maka sholat ini harus kita lakukan cara turunnya saja berbeda dengan yang lain kalau zakat Rasulullah menerimanya turun di bumi kalau puasa Rasulullah menerima perintah di bumi yang lain juga menerima perintah di bumi akan tetapi untuk sholat Rasulullah langsung diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka sholat ini tidak boleh tinggal dalam keadaan bagaimanapun dalam suasana perang sudah diatur oleh pikir tidak boleh ditinggalkan di waktu kita sakit tidak boleh ditinggalkan kalau kita tidak bisa melaksanakannya berdiri kalau tidak bisa melaksanakannya berdiri tidak bisa duduk tidak bisa berbaring tidak bisa menggerakkan tangan kedepkan bayi matoh Allahuakbar itu naik kami Allah naik lagi kalau dia ngedep kamato berarti innalillahi innalillahi akan tetapi untuk urusan puasa masih bisa ditinggalkan ibu-ibu kena haid ibu-ibu halangan bisa ditinggalkan nanti ada aturannya dikodo 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 orang-orang yang tidak bisa melaksanakannya lagi paling-paling kena denda akan tetapi sholat tidak ada pengganti daripada sholat itu kalau kita meninggal tidak haji masih kita akan dijadikan dianggap oleh Allah subhanahu atla muslim kalau kita tidak mengerjakan puasa akan tetapi kita dikodo masih pacah dan tidak berdosa akan tetapi sekali kita meninggalkan sholat maka tentu pasti akan berdoa kata imam safi siapa yang tidak melaksanakan sholat sebab sholat itu adalah batas antara orang kapir dan bukan orang kapir ketika orang tidak sholat maka dia sama dengan orang maka jibril mengatakan wahai muhammad jangan kau duduk dengan dekat orang yang tidak sholat kemudian jangan kau makan dengan dekat dengan orang yang tidak sholat dan jendazah jangan engkau iringi ketika masuk ke dalam liang lahat menuju kuburan jadi bapak ibu sekalian saking kerasnya kalau jemuh nedon yang sembahyang dia mengaku beriman kepada Allah ketika meninggal dunia nedo berpahala kita mengikuti dia menuju kuburan itu nah antat lah baik orang pad jadi ya nah keberatan beradu duduk kan om pad beton om pad baik nah gede 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 payah pak beradu ngodod dah lain daripada yang lain ini kan berokok kabandai depan aku belakang berangkat lagi buka orang dia berjalan ini bapak ibu diri sekalian jemunya banyak cikil satu dia masuk masjid nak di depan pulau satu masuk masjid nak depan nak disembayangkan cikil nedo masuk sekali badan depan masuk sekali badan depan cikil deru akan tetapi saya yakin jamaah yaitu masjid ar-rahman ini dan desa lubut tanjung ini semuanya saya doakan semuanya tidak ada yang tidak sholat amin ya robal alamin salatulah 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 kalau kamu nak ngecap gulo kecaplah kudai aso kermo kalau 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 kamu ngecap aso gulo kecaplah kudai bebini dua salatulah 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 mudah mudah masjid ladas salatulah 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 ala toha salatulah ala yasin alangka lemah makanku ini ku ini dikubah di bawah kawo alangka lemah nginap biniku ini belum diagalah tetawo jadi ibu-ibu kalau kamu marah dengan bapak-bapak jangan sekali-kali kamu tuh nunjuk-nunjuk marah-marah darah tinggi kalau dia mulai melelaka apalkannya tadi pedas-pedas cabai mudah masih pedas cabai ladas-ladas sambung aneh kamu tula nah ibu bapak adri sekalian rohim kembali kepada salat tadi maka salat itu tidak boleh ditinggal tidak boleh ditinggalkan nah kalau kita tinggalkan maka kita ini menjadi makhluk yang paling rendah dihadapan Allah subhanahu nah ada ceritanya bapak ibu hadirin sekali